Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera buat kita semua Kali ini channel youtube Semansa Tenggarung Seberang akan mengulas atau Membagikan sedikit informasi kepada calon peserta didik baru Khususnya calon peserta didik SMA Negeri 1 Tenggarung Seberang Dimana pada kesempatan kali ini kita akan mengupas atau bisa dibilang Mempelajari bagaimana cara calon peserta didik ini Mendaftar di SMA Negeri 1 Tenggarung Seberang Untuk yang pertama itu, yang pertama pastikan kalian sudah memiliki Alamat link pendaftarannya ya Nanti akan kami cantemkan di kolom deskripsi atau di grup-grup calon siswa baru Jadi nanti kita akan bagikan di situ Di grup WA juga ada, di deskripsi video ini juga ada Setelah kalian mengakses halaman ini atau halaman ini Yang harus kalian lakukan adalah Pertama meregistrasi atau registrasi akun Jadi kita kan belum punya akun nih Kita registrasi dulu contohnya seperti ini Karena saya sudah registrasi akun Jadi saya cuma contohkan input aja Sesuai dengan akun kalian Yang sesuaikan dengan akun kalian Contohnya nama pengguna Saya kasih nama misalnya Hendry Hendry Sutejo Ini hanya contoh ya teman-teman Lalu inputkan alamat email yang aktif ya tentunya Alamat email kalian Kalian kan punya email tuh di hp-hp kalian Yaitu di copy paste aja Sini Lalu passwordnya ini dibikin semudah mungkin Saran saya sih karena Lebih baik misalnya 1-6 Ini contohnya 1-6 saya bikin 2-3-4-5-6 Contohnya seperti itu ya teman-teman Nanti yang akan dipakai untuk login adalah Email dan password yang kalian inputkan disini Lalu centang Saya bukan robot Lalu registrasi Klik aja registrasinya Jika sudah berhasil registrasi Kita kembali ke halaman login ya teman-teman Karena saya sudah bikin Jadi disini saya pakai email yang lain Saya coba login kembali Oke Masukkan passwordnya yang tadi sudah kalian bikin Passwordnya jangan sampai lupa ya Nanti kami tuh Sering sekali Tahun-tahun lalu itu Pak saya gak bisa masuk lagi Karena lupa password Nah itu Itu agak ribet ya prosesnya Jadi kalau bisa Bikin password itu yang semudah mungkin Dan Yang tetap kalian ingat Jadi ini Akun ini Kalian akan gunakan Sampai pengumuman Seleksinya selesai Gitu ya Lalu Setelah masukkan password Kita lanjut disini ya Jantang saya bukan robot Lalu login Oke setelah masuk di dalamnya itu Ada menu yang seperti ini Ada tampilannya seperti ini Kalian klik aja dulu ini yang data pendaftar ya Sebelum kalian memilih jenjang pendaftaran SMA atau SMK Kalian isi dulu nih data diri pendaftar Ada apa aja menunya Menunya disini ada data pribadi Data alamat Data nilai Data prestasi Dan unggah kelengkapan Nanti kita akan buka semua satu satu Jadi Kita akan datang disini ya Untuk mengubah data pribadi ini Disini ada Tanda Isi atau ubah data siswa Ini kalian klik aja Ini jangan lupa scroll ke bawah ya Karena ini biasanya Bayang dari teman-teman Tahun-tahun lalu itu Enggak scroll mereka Enggak scroll ke bawah Tahu-tahu langsung simpan aja Jika sudah kalian inputnya Ini sesuai dengan NISN ini Kalian lihat di rapot Itu pasti ada NISN Kalau tidak salah Ada 10 digit ya Nomor induk siswa nasional Pastikan Itu benar pengikutannya Lalu email Email sudah Sudah bikin Terus nama calon siswa Terus tempat lahir Tanggal lahir ini Formatnya Tanggal bulan tahun 2 digit Eh sorry Dengan angka seperti ini Di randa stripnya ya Terus nama ayah Atau ibu Ini bisa salah satu aja Lalu Klik kalian simpan Oke Kalau sudah tangannya Seperti ini Artinya data sudah tersimpan Kemudian kita ke Tab selanjutnya Atau menu selanjutnya Adalah data alamat Ini juga Tidak kalah pentingnya Jadi Ini wajib diisi dengan benar juga Karena Sistem zonasi itu Nanti kalau kalian salah input Desa Atau kecamatan Atau RT Itu nanti kalian saat memilih Sekolah terdekat kalian Itu akan diarahkan ke sekolah-sekolah Sesuai dengan inputan desa dan RT kalian Atau Dan kecamatan Oke kita coba langsung buka aja Apa aja isinya yang di input Ya ini nama pendaftar Alamat Alamat ini sebenarnya yang benar gini Karena disini sudah ada Kecamatan Kelurahan dan RT Ini adalah jalan Misalnya 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 jalan Suka Maju RT Untuk saya tuh Artinya ada Cukup jalan aja yang di inputkan Kalau tidak ada jalan Masukkan busun boleh Misalnya Sorry Jalan Pemuda Jalan Pemuda Kalau tidak ada Boleh dengan Contohnya disini Susun Sukang Maju Ini Kebetulan saya Begit variaman ya Jadi Saya inputkan sesuai dengan Biodata saya Lalu Ini Kalimantan Timur Soalnya ini Saya ganti Tenggarung Seberang Untuk SMA 1 Negeri SMA 1 Tenggarung Seberang Ini ada desanya Ada pilihan desanya Saya pilih aja Saya begini variaman Artinya juga seperti RT yang ada disini adalah RT yang masuk dalam zona SMA Negeri 1 Tenggarung Seberang Jadi misalnya nih buan aja Saya harus jika bikin contoh Misalnya Kertabuanan Kertabuanan itu yang masuk Oh mungkin bisa Sorry Ketibariaman aja Ketibariaman Ini masuk zonanya SMA Negeri 1 Tenggarung Seberang Kita pilih Ini klik simpan Setelah selesai Selanjutnya adalah data nilai Data nilai yang diisikan disini Adalah data nilai Dari semester 1 Sampai dengan semester 5 Mapelnya apa aja pak Mapelnya itu ada Mapel IPA IPS Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan Matematika Yang wajib kalian inputkan ya Jadi contohnya seperti ini Klik Ini sudah saya isikan Tidak sesuai ya Karena ini saya hanya contoh saja Bagi talan peserta didik baru Jadi saya input aja nih Karena saya Enggak punya rapat SMP Yang tahun ini Jadi ya saya inputkan Asal-asalan aja ini Terus setelah kalian inputkan semua itu 5 semester dengan 5 Sorry 5 semester dan 5 mapel Yang di Wajib dituliskan Lalu klik simpan Oke disini ada Otomatis ya Total nilainya itu ada disini Pak fungsinya untuk apa nih pak Total nilai Nah Fungsinya ini Nah ini kalau kalian masuk Jalur reguler atau Zonasi yang tidak Jalur Jalur kedua ya Atau gelombang kedua Itu nanti Peringkat atau Perankingan itu Berdasarkan nilai kalian Totalnya Jadi Kalau mapel kalian disini Nilainya jelek-jelek Ya nanti nilainya Tidak akan setinggi ini Jadi nanti akan terbusur oleh Nilai-nilai yang baik Makanya Ini wajib diisikan dengan benar Kalau kami isikan asal-asalan Gimana pak Ya Nanti kami sebagai tim verifikator Juga Mengecek ya Karena disini nanti ada data Unggah kelengkapan ini Yang wajib kalian foto Adalah foto Rangkot semester 1 Sampai dengan semester 5 Yang ada nilainya Jadi kalau kalian Nge-uploadnya Cuma Foto yang Tidak ada nilainya Ya kami Tidak bisa Mengkroscek Benarkah sih Yang kalian inputkan Disini Jadi Kalian inputkan Kalian foto Itu yang ada nilainya Selanjutnya Setelah disimpan Kita lanjut ke Data prestasi Ini bagian Jelur prestasi Kalau kalian memiliki Prestasi Misalnya Oh sorry Ini Misalnya Kalau sesuai Juknis Misalnya Kita bikin yang 6 akadung Misalnya Juara Lomba FLS 2N Tingkat Kabupaten Seperti ini Lalu disimpan Nah ini Kalau kita Sudah mengimputkan Ini kita juara Juara Lomba FLS 2N Tingkat Kabupaten Itu kita Wajib mengunggah Dokumen Artinya Kan pasti ada Sertifikatnya Tuh Disini Bisa Kita langsung Upload Dokumen Pendukung Misalnya Ini Saya contoh Jadi Boleh PDF Boleh JPEG Atau Gambar Lalu Diunggah Seperti ini Otomatis Data prestasi Kalian Ada Punya Data Pendukung Pendukung Ini Kami Atau Kalian Bisa Lihat Langsung Ini Sertifikat Saya Sudah Terunggah Kalau Kalian Klik Belum Ada Gambarnya Berarti Bisa Dikatakan Upload Kalian Itu Gagal Jadi Tolong Dipahami Jadi Ini Wajib Diunggah Untuk Yang Prestasi Selanjutnya Disini Ada Kelengkapan Nah Kalau Kalau Kalian Tadi Isi Nilai Rapot Data Nilai Rapot 91-5 Kalian Itu Tidak Benar Kami Bisa Melihat Dan Mengecek Disini Jadi Yang Wajib Diunggah Itu Adalah Yang Pertama Itu Kakak Itu Dipoto Aja Dipoto Di Upload Contoh Seperti Ini Pilih 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 Dulu Ambil Gambar Yang Ambil Foto Kakak Kalian Contoh Seperti Ini Pilih Ini Berlain Berlain Seperti Kalau Unggah Karena Saya Sudah Unggah Jadi Nggak Belum Lagi Saya Unggah Terus Sama Seperti Itu Sampai Rapot Semester 1 2 3 4 5 12 12 Kita Boleh Dihapus Ya Kalau Misalnya Wah Duh Tinggal Klik Jantang Disini Lalu Hapus Nah Ketika Otomatis Data Yang Salah Unggah Tadi Akan Terhapus Ya Jadi Begitu Caranya Jangan Takut Salah Unggah Wah Salah Kolom Pak Salah Kolom Ya Tinggal Dihapus Atau Bisa Dihanti Disini Tidak Bisa Menuh Gantung Tidak Bisa Klik Disini Hapus Sama Tambahkan Lagi Pilih Semester Berapa Yang Upload Gambar Aja Lalu Saya Pilih Semua Disini Ada Sesuai Jalur Disini Dijelaskan Untuk Kartu Indonesia Pintar Jalur Akirmasi Jalur Akirmasi Itu Bisa Upload Kartu Indonesia Pintar Kartu Keluarga Sejahtera PKH PKH Program Keluarga Harapan Sedangkan Yang Ini Jalur Anak Kandung Guru Ini Bisa Mengabur Kartu NOPTK SK Mengajar Atau SK Terakhir Sesuai Dengan Jalur Pendaftarannya Sedangkan SK Pindah Orang tua Sesuai Dengan Jalur Pendaftaran SK Pindah Ini Menyesuaikan Tergantung Setiap Wilayah Itu Atau Setiap Sekolah Memiliki Kebijakan Dan Kewenangan Masing-masing Itu Sesuai Jalurnya Ini Jadi Untuk Yang Kelum Pertama Ini Wajib Ini Salah Satu Dari Ini Harus Kalian Upload Karena Sesuai Dengan Jalurnya Kalau Sudah Tinggal Begini Aja Tunggu Selesai Di bawah Keluar Contoh Aja Ya Contoh Gambar Contoh File Contoh Kalau Sudah Upload Ini Selesai Nanti Di tanggal 12 Misalnya Saat ini Belum Dibuka Pendaftarannya Karena Disini Tutorial Kali ini Hanya Sampai Pada Pengisian Data Diri Pendaftar Jadi Nanti Kita Akan Bikin Video Lagi Kalau Emang Nanti Diperlukan Jadi Cara Memilih Atau Pendaftarannya Itu Seperti Apa Nanti Kita Akan Bikinkan Lagi Videonya Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasih Atas Perhatiannya Mohon Maaf Atas Segala Kekurangannya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sangat Sejahtera Berdasarkan Terima Kasih Selamat Mencoba Pirate Terima Lesk Assada Atas